Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di video saya kali ini saya akan bikin jajanan dari mie instan ya yaitu nugget mie instan ikuti videonya sampai selesai ya terima kasih ini ya teman-teman sudah saya siapkan ada satu bungkus mie instan pakai merek sembarang aja ya terus ini ada juga saya siapkan dua putir telur satu buah wortel sama daun bawang ya teman-teman terus ini juga ada tiga sendok makan tepung terigu ini sup ini nanti akan saya kasih air ya buat celupan itu buat pencelup basahnya terus ini ada tepung panir atau tepung roti ini nanti buat taburannya selanjutnya akan saya rendam dulu ya ini pakai air panas ya siapkan wadah ya bentuk ini akan saya cekan ya 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 kasih air panas ya teman-teman kasih air panas sampai dia nya empuk ya kita biarkan dulu ini sampai empuk sambil nunggu minyak empuk ya teman-teman kita akan potong-potong bilik bawangnya ya 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 selamat menikmati selanjutnya kita akan parut wortelnya saya menggunakan parutan kecu selamat menikmati teman-teman hasil parutannya teman-teman minyak sudah empuk sudah saya angkat dan saya tiriskan ini juga tadi daun bawangnya yang sudah kita potong-potong tadi dan juga wortel yang sudah kita parut selanjutnya akan saya masukkan semuanya jadi satu disini masukkan bumbu minyak tadi ya teman-teman masukkan juga bumbu minyaknya terus masukkan sekalian bawang daunnya sama wortelnya ini kalau tidak suka boleh juga disekit ya teman-teman menurut selera saja terus kita akan aduk jadi satu masukkan juga dua buah telurnya kita aduk jadi satu lagi aduk sampai merata ya teman-teman setelah selesai diaduk selanjutnya siapkan loyang loyang kecil ini sudah saya olesi dengan minyak ya teman-teman selamat menikmati 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 setelah rata selanjutnya akan saya kukus ya teman-teman ini akan kita kukus sekitar 20 menit ya teman-teman ya teman-teman setelah 20 menit seperti itu selanjutnya ini akan saya angkat dan biarkan dulu sampai dingin ya ini teman-teman hasilnya selanjutnya akan saya potong-potong ya potong-potong sesuai selera aja kira-kira seperti ini ya kita potong semuanya sampai selesai ini sudah saya potong-potong semuanya ya teman-teman potong-potong seperti ini ini selanjutnya tinggal kita baluri dengan adonan tepungnya ya si tepungnya akan saya kasih air dulu ya teman-teman kita kasih air dulu secukupnya masih sedikit penyedap ya teman-teman masih sedikit rohiko biar agak asing ini sudah seperti ini ya kasih sifat dulu tepung panirnya ambil kita celupkan seperti ini ya teman-teman kita lanjutkan semuanya sampai selesai ya selamat menikmati 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 ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman ini lapangnya sudah kuning keemasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak banget ya teman-teman selamat mencoba ya teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai terima kasih matur suon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati